Intro Oke teman-teman Kemudian jumpa lagi dengan Otococo Kali ini di depan kita sudah ada Xenia Bukan Avanza Xenia seri X Tahun 2016 Bentar, ada iklan lewat Oh sorry Ternyata tahunnya 2017 Seri X Jadi di Xenia itu ada seri M X kemudian R R itu ada beberapa seri Perbedaannya yang paling mencolok Itu dari depan Depan itu untuk seri yang X Sama yang M Ini terdapat berbeda dari Sama-sama di grillnya sama Namun perbedaannya Antara X dengan yang M Itu dari fog lamp Sama spion Nah spion itu modelnya beda Sebelum electric mirror Fog lampnya tidak ada Cuman dari penampilan depan sama Dan yang terutama Beda di CC mesin Kalau yang seri X Itu mesinnya 1000 cc Kalau ini 1300 Dengan 4 silinder Dari sisi ban Itu juga aslinya Terdapat perbedaan di ring 13 Maupun ring 14 Sama-sama masih pakai velg kaleng Oke untuk yang R itu Pasti temper tertinggi Yang sudah pelk reseng Mungkin sekalian ada Retracknya Dan segala orangnya pun Dari door stream juga kadang beda Oke kita lihat Seri yang X ini dulu Kita lihat secara keseruan Lalu saja kita ke belakang Nah untuk yang belakang Untuk perbedaan antara yang X Sama yang M Grillnya ini Nah grill ini Sama-sama masih hitam Terus Ada sensor parkirnya Perbedaannya disitu Kemudian Kalau ada teman-teman yang tahu Sampaikan saja di kolom komentar Perbedaan maupun persamaan Antara X sama M Dari pemilik Ini sudah diganti Menggunakan velg racing Ring 17 Ketebalan ban 45 Tampak gaul Cocok untuk anak muda Oke Kemudian Dari sisi Kita mulai dari sisi Interior Oh sorry Kita mulai dari Luar dulu ya Kita buka Dari Kap mesin Ini untuk buka kap mesin ya Kondisi mesinnya seperti ini Nah 1304 silinder Yang menghasilkan tenaga 97 HP Itu untuk Air weeper Cadangan air radiator Ada disini Bawah Kemudian Itu untuk Oli Rem Oke Mesinnya seperti ini Itu untuk Sekring Nah Sekringnya Disitu Untuk warna Dari Asli pabriknya Memang Dicet Abu-abu Atau mungkin Tanpa warna Walaupun Secara Bodi luar Itu Warnanya Warna hitam Oke Kita lanjut Ke bagian interior Ini Perbedaan dengan Tipe X Sama M Terdapat disini Untuk yang R pun Juga beda Di door trim Door trimnya Mengikuti warna Se Menada Dengan Warna Dashboard Tapi kalau seri ini X Mengikuti warna hitam Ini Sudah Ada Lock Window locknya Power Window Keempat Empat Kemudian Dari sini Ini Belum Retrack Sebenarnya Ada Lubang Untuk Retrack Tapi Bawaannya Cuman Electric Mirror Kemudian Steer Oh Steer Steer itu Belum Steering Pengatur 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 Untuk yang Xenia X Untuk head unit Ini masih Bawaan Aslinya Warnanya Warna Silver Jadi tampak Lebih elegan Untuk AC AC Model Putar Seperti ini Ini untuk Penyalaannya Terus Kemudian Ini untuk Dingin Ini Hadsher Di bawah Ini ada Lighter Terus Di tengah Sorry Walaupun Berantakan Di tengah Ini Ada Hand Ram Sama Ada Beberapa Tempat Untuk Nyimpan Sesuatu Oke Kita lanjut Di Pintu Oh ya Kelupaan Di pintu ini Sebenarnya ada Beberapa Cup holder Bisa Bisa Naruh Sampai Empat Satu Dua Tiga Empat Bisa Empat Botol Taruh Di Situ Kemudian Kita Sekalian Cek Indikator Nya Kita tutup Dulu Pintunya Nah Ini Di Speed Yang di sebelah kiri Ini untuk RPM Ini untuk speed Kemudian Ini ada jam Ada Kilometer Maupun Bensin Kemudian Disini Ada Simbol Apa Simbol Pengisian Berarti Tandanya Berada Di sebelah kanan Terus Kemudian Ada Odometer Maupun Untuk Atur Timernya Oke Dari Sini Kemudian Ini ada Weeper Baik Weeper Depan Depan Maupun Belakang Kalau Ini yang Belakang Kalau Ini Depan Kemudian Kalau Yang Kanan Ini berupa Lampu Baik Lampu Utama Sand Maupun Foclamp Kita Beranjak Ke Yang Di Atas Di Atas Sun Fischer Polos Ya Gak Ada Kaca Di Tengah Sini Ada Lampu Bisa Otomatis Kemudian Di Yang Kanan Sun Fisernya Polos Juga Oke Kita Lanjut Ke Bagian Kursi Tengah Nah Kursi Tengah Kup Holder Di Pintu Juga Ada Bisa Satu Dua Tiga Empat Sama Bisa Empat Ini Penguncinya Ini Handlenya Biasanya Ada Yang Senada Dengan Warna Dashboard Atau Mungkin Bahkan Ada Yang Chrome Oke Kita Sebe Nah Ini Posisi Saya Seperti Ini Jarak Dengan Ketingginya Saya Sekitar 170an Jarak Cukup Longgar Posisi Ini Jok Memang Saya Paling Mundur Paling Belakang Sehingga Cukup Nyaman Nah Di Atas Untuk Yang Seri X Ini Ada AC Double Blower Kalau Yang Seri Terendah Yaitu Sorry X Kalau Ini M Ini Ada Double Blower Kalau Yang X Belum Belum Ada AC Cuman Dari Depan Saja Oke Tambahan Sini Ada Lampu Ini Ada Handlenya Kan Kiri Juga Ada Namun Kanan Yang Tidak Ada Oke Seperti Itu Kita Buka Yang Bagian Belakang Nah Bagian Belakang Ini Juga Ada Seat Pilnya Kanan Kiri Joknya Ini Belakang Bisa Dilipat Sampai Kedepan Namun Tidak Bisa Datar Sampai Ketengah Ini Yang Bentuk Lipatan Ini Yang Porsi Kondisi Posisi Duduk Di Belakang Tidak Ada Cup Holder Nah Kosong Yang Kiri Pun Juga Tidak Ada Cup Holder Oke Tampak Dari Belakang Sendiri Tampilannya Seperti Ini Secara Keseluruhan Mobil Ini Sebenarnya Cocok Untuk Segala Umur Segala Usia Baik Cowok Maupun Cewek Cocok Lagi Untuk Anak Muda Karena Kebetulan Sang Pemilik Ini Adalah Anak Muda Sehingga Peleknya Diganti Dengan Ring 17 Bannya Kita Lihat Sekalian Tebalan Bannya Lebar Bannya 205 Tebal 40 Wah Tipis Ring 17 Sangat Cocok Ini Kondisi Sedikit Dipotong Baik Belakang Maupun Depan Demikian Review Tentang Xenia Tahun 2017 Tipe X Yang Sangat Cocok Untuk Jadi Mobil Keluarga Dan Jadi Mobil Irit Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Untuk Teman Teman Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya $50 In Terima kasih.